Terima kasih Pemirsa, kembali bersama kami pada pagi hari ini dalam segmen Market Bus yang akan mengulas sejumlah informasi dan juga rekomendasi seputar pasar modal Pemirsa ya. Kita mulai dari emiten PT. IMPAK, Pratama Industri TBK atau IMPC, telah menandatangani perjanjian akusisi 100% saham perusahaan asal Australia, Muldford Holding PTE, LTD, dan ekspektasi akusisi ini dapat menambahkan pendapatan bersih IMPC, sekitar 400 miliar rupiah yang akan tercatat di tahun fiskal 2024 ini. Dikutip dalam keterangan resmi perseroan PT. IMPAK, Pratama Industri TBK atau IMPC, melaporkan penyelesaian raksaksi telah dilakukan di 28 Juni 2024, setelah menyemakati perjanjian jual-beli di 24 Juni 2024. Muldford Holdings merupakan distributor lembaran plastik untuk segnege dan produk bahan bangunan besar di Australia dan New Zealand yang telah berdiri sejak 1946. Muldford Holdings memiliki 14 distribution center di kedua negara tersebut, dan melayani lebih dari 8.300 pelanggan setiap tahunnya. Selain bergerak di bidang distribusi, Muldford Holdings juga menyediakan jasa pabrikasi dan perancangan display. Direktur utama PT. IMPAK, Pratama Industri TBK atau IMPC, Haryanto Cipto di Haryo, mengatakan ekspektasi akusisi ini dapat menambahkan pendapatan bersih IMPC sekitar 400 miliar rupiah yang akan tercatat di tahun fiskal 2024. Selain itu, akusisi tersebut akan meningkatkan sinergi jaringan distribusi yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan EBITDA IMPC untuk lima tahun ke depan. Untuk mendanai akusisi Muldford Holdings, IMPC menggunakan kombinasi ekuitas dan utang. Perusahaan juga telah menantangani perjanjian pinjaman dengan Bank BCA untuk membiayai perencana akusisi ke depan lainnya, serta kesepakatan yang tengah berlangsung. Terima kasih sudah menonton!